Seekor buaya berukuran 3 meter muncul di bibir pantai Silopo, desa Silopo Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Kamis, 18 Januari 2024. Kemunculan buaya ini sempat meresahkan warga sekitar, membuat warga ketakutan saat beraktifitas. Tidak jauh dari tempat warga sekitar memarkirkan perahu nelayan dan tempat berenang. Buaya ini sempat terekam kamera warga hingga viral di sosial media sejak Rabu, 17 Januari 2024, hingga saat ini. Menurut salah satu warga desa Silopo, Sulaiman Hewan Predator ini muncul di sore hari di permukaan pasir. Dia mengatakan buaya tersebut memiliki panjang sekitar 3 meter, sempat lama berdiam diri. Sempat membuat warga takut untuk beraktifitas atau turun ke laut menangkap ikan. Tapi masyarakat di sini resah tidak, Pak, kalau muncul lagi? Ya, waspadai. Bukan juga... Tidak takut, Pak? Ya, yang tidak biasa dengar, agak takut. Tapi kita di sini kan agak setiap tahun. Tapi upaya-upaya apa yang dilakukan sekarang biar tidak ada hal yang ini? Jangan diganggu, seperti itu kita ini. Masyarakat sama nelayan, Pak, yang bisa turun ke laut bagaimana sekarang? Tidak apa-apa, jadi turun saja. Kalau dia tidak mengganggu itu, tidak sembarangan. Seperti juga kita itu. Orang lewat, tidak mungkin kita apa-apain kalau cuma lewat doang. Kalau anak-anak, Pak, bagaimana? Anak-anak. Dilarang dulu? Dilarang dulu-dilau di laut. Siapa tahu, ini tidak bisa kita tebak juga. Tidak berbahaya. Itu berapa ukurannya, Pak, kemarin, Cepuai? Gitar 3 meter yang di dunia, kemarin yang kelihatan. Satu ekor saja, Pak? Ya, yang kelihatan satu ekor. Biasanya, Pak, ada berapa ekor yang Bapak pernah? Rumbungannya itu banyak. Sampai berapa ekor, Pak, biasanya? Biasanya, kalau lebih 10. Begitu, ya? Ini sudah tiap tahun, Pak, kelihatan dari sini. Sudah tiap tahun. Biasanya itu kalau muncul, Pak, kenapa, Pak? Ada sesuatu, yang ini, atau bagaimana? Ya, memang kalau dia muncul, eh, kalau kita yang biasa lihat, dibilang bagus sih, karena ada kelihatan dirinya bahwa saya ada di sini. Jangan bikin yang dia larang, toh. Berarti untuk mengingatkan warga, Pak, ya? Untuk mengingatkan warga, saya ada di sini. Seperti itu, Pak? Seperti apa, Pak, yang biasanya dia dilarang ke, atau bagaimana? Yang pantangannya saja. Seperti apa itu, Pak? Seperti mencuci belanja-belanja. Pantangannya saja, Pak, ya? Ya, pantangannya. Kalau itu dilakukan, Pak, ada bencana atau apa? Ya, bencana untuk dirinya yang melakukan. Untuk dirinya sendiri, bukan. Untuk semua. Oh, iya. Nah, dia juga tahu itu, karena ini yang tidak bersalah, ini yang bersalah. Tapi, Pak, dengan siapa nama, Pak? Pak Suleman. Pak Suleman. Oh, Pak, Pak. Pak Suleman. Lama kemarin ini muncul, Pak? Lama kemarin muncul. Lama di atas sini, Pak. Saya kebetulan di Anu, di Polewali. Turun di Polewali. Makanya orang di bawah juga. Ada juga, ada lagi kelihatan, Pak. Ada itu penjual telur di pasar. Dia tahu sekali saya itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.